Oke sobat, jumpa lagi dengan saya Mika Andri Untuk video kali ini kita akan membahas tentang review untuk MSA server Server MSA 2050 Nah disini kita akan Pertama kita review dulu apa saja yang ada di server MSA 2050 Nah sebelum kita masuk ke review Mari kita like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk video ini Supaya memperlancar untuk video-video saya selanjutnya Oke kita langsung saja masuk ke review Disini kalau kita membeli sebuah server to unit server Kemudian ini adalah komponen seperti ini Strapnya ini ada keterangannya ini Ada right 1 meternya Ini ada 2 pati yang nanti dimasukkan ke lubang sini Ini dilebarin Nah ini nanti yang untuk Oke langsung saja disini Untuk MSA Ini server MSA 2050 Nah disini kalau kita membeli sebuah server dengan Tipe MSA Ini 2050 Kita akan mendapat ini 1 unit server Kemudian ini adalah casing penutup depannya Nanti kita juga dapat beberapa komponen seperti ini Ini ada baut Terus ini adalah tracknya Nanti yang masuk ke server Jadi ini tracknya Tracknya ini ada keterangannya ini Ada right, ada live satunya Nah ini posisinya juga Nah ini kan pendek ya Untuk servernya Tracknya Tracknya ini pendek kurang lebih segini Sedangkan untuk ukuran server itu Kurang lebih hampir 1 meternya Ini ada 2 bagian Jadi ini kita bisa Masukkan Jadi ini Ini ada 1 lagi Ada 2 Satu ini Satunya ini Jadi ini nanti kita masukkan ke sini Dengan posisi yang ini Di belakang Nah Ini nanti dimasukkan ke lubang ke sini Masukkan ke sini Oke Otomatis dia nanti bisa di Perpanjang Untuk ini Perpanjangin, dilebarin Nah ini nanti yang Untuk pemasangan di rak servernya Jadi bisa disesuaikan ukurannya Dengan ukuran rak server Oke Untuk tracknya tadi Nah kita pasangnya seperti ini Jadi tracknya di sini Kita lockkan di sini Nanti kita masukkan Ini ada penguncinya Jadi ini bisa kita masukkan Kemudian Tadi panjangnya ini Kurang lebih 1 meter 1 meter lebih lah Nah ini Ini sambungannya tadi Jadi kita bisa Panjangkan Pendekkan Nah nanti untuk Servernya Kita masukkan Melalui slot sini Jadi servernya kita masukkan Sop gitu Jadi dia ada penahannya Untuk server MSA nya Di sini nanti Ini nanti Belakangnya sini Di bagian belakang sini Kita bisa kasih Baut Mode Juga di sini Untuk penguncinya Dari si server Nanti biar tidak Boyang Atau tidak jatuh Oke Karena setiap lukungan ini Kita bisa samakan nanti Untuk ukurannya Sebelah sini Dan sebelah sininya Nanti Oke lanjut Sebelum kita Merakit servernya Kedalam rak server Nah di sini ada Beberapa slot hard disk Nah di sini Kita sudah pasang Ini slot hard disk nya Nanti kita lihat Kalau kita buka Yang di sini Slot hard disk nya Kita buka Nah ini kosong Jadi ini Bawaan dari server Aslinya Nanti kita Pasang slot hard disk nya Seperti ini Nah di sini ada Keterangan nya Kita Ini ada 1,2 TP 10K SAS Coba Buka Di sini Oke Kita lihat Dalam nya Kita buka Nah ini Untuk tanggal nya Seperti ini Oke Kita coba Buka lagi Di sini Ada beberapa slot Sudah kita pasang Coba ini ada Total 12 slot Jadi Kita harus Masukkan hard disk nya Sekarang 21 Untuk urutan nya Kita bisa lihat Di sini Di bagian atas Ini ada Urutan nomor nya Nah ini Yang sudah tertutup Sudah Ini Jadi Ini ada Nomor 6 7 Dan seterusnya Untuk dalam nya Seperti itu Jadi kita bisa lihat Slot-slot nya Disitu Slot hard disk nya Nah Cara untuk Memasukkan slot Hard disk Ini pindah kita siapkan Nah ini hard disk nya Hard disk nya 1,2 Tera Ini kita slot Masukkan disini Posisinya Untuk tulisan Ada di atas Seperti yang lain Masukkan slot Disini aja Oke Untuk slot nya Tinggal gitu aja Nanti kita Masukkan semua Disini ada Sekitar 12 Jadi yang Bagian sana Biarkan saja Seperti bawaan Oke Nanti kita akan lanjut Untuk Pemasangan Di rak server Oke Untuk pemasangan Dari Disk Dari MSA Ini kita bisa Buka disini dulu Nah Disini nanti Dia akan terbuka Seperti ini Dia keluar Kemudian kita tarik Jadi Waktu awal Tadi Video yang saya jelaskan Dia hanya memasukkan Jadi belum ke lock Sehingga Kalau kita memasukkan Seperti yang awal tadi Dia tidak akan terbaca Pada MSA Kemudian kita coba Untuk memasukkan Yang pertama Posisinya adalah Seperti ini Nah Untuk Bisa Masuk Ke dalam Kita tekan Yang warna ungu Atau merah Nah Dia akan terbuka Baru kita dorong Masuk ke dalam Nah Dorong masuk ke dalam Disini Nah Kita lock Jadi Ini posisinya Yang kebuka Seperti ini Untuk Menguncinya Kita tekan Nah Disini Jadi untuk Semua Disk yang ada disini Dia ada Terlihat nomornya Disini Ini ada Sekitar 12 Nah Jadi kalau kalian mau buka Tinggal tekan ini Pemasangannya Juga sama Disini Untuk indikatornya Disini lampu juga Nanti Kita tutup Pake casing Oke Kita lanjut Untuk video selanjutnya Nah Untuk MSA Bagian belakang Disini terdiri Dari beberapa Port Disana ada Port Ini untuk Power Ini Power Power supply Ada dua Kanan dan kiri Disini juga ada Powernya Kemudian Ini LAN Ini LAN Ada dua Karena ada dua Disk Ini Masing-masing Saling terkoneksi Antara satu Dengan yang lain Kemudian ini Portnya FO Fiber optic Jadi Disini ada Sekitar 8 FO Port FO Nanti Terhubung Ke Server Jadi Disini ada Server Nanti semua Server Terhubung Dengan Storage MSA Selain itu Disini juga ada SAS Nah ini Kurang tahu Saya untuk Fungsinya Mungkin kalian bisa Browsing lagi Terkait Fungsi dari Port ini Untuk Preview Terus kemudian Disini ada Beberapa Service Disini Bagian kecil-kecil Bulat ini Ada Service Kemudian Ada CLI CLI Ini juga Disini Didekat Slot Apa Konektornya FO Nah disitu Ada Indikator Lampunya Kalau kita Nyalakan Otomatis Dia akan Nyala Indikatornya Ada Empat Disebutin Sini Jadi Di Power Sampai Oke Untuk Preview Cukup Disini Terkait MSA 2050 Semoga Bermanfaat Untuk Kalian semua Jangan lupa Like Subscribe Semoga Terima kasih Peri Bermanfaat in Terima